Bung Rido, jadi kalau Pak Jokowi ini kan ada dua statement ya, yang pertama dulu kan akan cawe-cawe Tapi pada saat sekarang, tadi dalam sidang tahunan MBR mengatakan Urusan capres-capres itu gak ikut-ikutan, saya bukan ketua umum parpol, bukan ketua koalisi parpol, gak akan ngatur-ngatur Gak akan jadi kingmaker, yang dipercaya yang mana kalau Pak Rido? Yang pertama, akan cawe-cawe Dari berbagai macam gestur Pak Jokowi yang sudah dilakukan, dengan diturunkan anaknya bertemu tokoh ini dan tokoh itu, capres-capres Itu salah satu indikasi yang kuat Kan capresnya menemuin putranya Iya, berbagai macam cerita lah kita bisa buat Nah, saya ingin sedikit mengkomentari tentang pidato tadi Jadi, harusnya dalam pidato kenegaraan, ini akan dilihat tidak hanya seluruh Indonesia, tapi juga luar negeri Jadi, harus mencerminkan juga high politics, politik yang adiluhung, yang adab, yang tinggi Jangan sampai ada hal yang less formal, ataupun sampai cengengesan Tapi kan ada dua pidato kan, pidato di depan MPR dan pidato soal APBN kan, di DPR maupun di sana Iya, dimanapun itu kan formal semua Seharusnya mencerminkan, ini adalah pimpinan tertinggi Republik ini Termasuk yang dikatakan, saya suka sama konsennya, sepertinya tim di belakangnya ini, ini mungkin kurang memahami Tata naskah dan segala macam yang seharusnya mencerminkan lagi, sekali lagi, politik adiluhung yang tinggi lah, yang beradab Oke, kalau Partai Umat larinya kemana? Untuk? Untuk Capres 2024 Di Rakernas kita sudah mendeklarasikan ke Pak Anies Baspeda Katanya kan Pak Amin Rais bilang ke Prabowo, yang mana yang betul? Nah, itu Improvisasi juga gitu Pak Amin Rais, Partai Umat, insya Allah bulat utuh kita mendukung Pak Anies Baspeda Lalu pernyataan Pak Amin Rais? Itu doorstop, kemudian dalam konteks yang mengandai-andai Jadi kalau ditanya sekarang, pertanyaannya ya, kalau ditanya sekarang, bagaimana nanti kalau ini begitu, ya jawab-jawab kita, ya insya Allah nanti kita kasih tahu Oke, jadi masih Pak Amin berbeda, Partai Rido berbeda? Oh enggak, Pak Amin, Partai Umat bulat utuh mendukung Pak Anies Baspeda Oke, baik Kalau Garuda kemana? Garuda kan belum ketahuan ini, pendulumnya akan ikut ke blok yang mana, dan harus ikut mengusung kan sebenarnya dalam Pilpres 2024? Ya kalau Garuda, sampai hari ini kita masih mengutak-atik ya Mengutak-atik? Mengutak-atik dua pimpinan bangsa yang terbaik ya Antara siapa dan siapa? Antara Pak Prabowo atau Pak Ganjar Jadi kami lagi mengutak-atik Kan nama Partai Garuda lambangnya udah mirip Gerindra, kan ke Gerindra ya? Ya, bisa saja Bisa saja kan? Bisa saja kan? Kan kita belum keputusan Belum ada keputusan Bisa diatur Gak bisa diatur? Kalau kita gak bisa diatur Artinya, ya saya mau sampaikan bahwa Kita ini karena memang rata-rata Bisa dibilang 80%, 90% Partai Garuda itu berisi benar-benar real anak muda Real anak muda terus? Jadi, kita memang mendiskusikan dengan mereka Gak harus selalu keputusan itu ada di atas ya Kita mendiskusikan ya Ada persentase Antara Pak Ganjar dan Pak Prabowo itu Ya, baru sampai sekarang ini sih agak-agak tinggi ke Pak Prabowo Oke, Bip, mau bicara? Iya, saya mau Silahkan Numpang nitip pertanyaan ya, ini boleh langsung nanya Boleh, boleh silahkan Saya nitip deh, saya nitip ke Mas Budiman Saya sebenarnya penasaran nih Dari tadi kita ngebahasnya kan sumbernya pidato Tapi sebenarnya para perwakilan partai yang ada di depan ini Ketika Mas Budiman tanya secara straightforward Ini mau kemana sebenarnya Itu mempertimbangkan gagasan dari para Capres Atau enggak sih? Oke Atau cuma hitung-hitungan angka Oke Ngelihat siapa bakal cawapresnya Atau gimana tuh sebenarnya? Kayaknya soalnya belum ada yang ngomongin gagasan tuh Oke, baik Harry, tadi kan Harry kan udah jelas tuh Pendukungnya adalah pada Mas Ganjar Pranowo Ini yang dipertimbangkan memang apa? Tadi yang di fitri katakan gagasan yang dibawakan oleh Capres Atau ada faktor apa lagi sebenarnya Yang membuat perindom menjatuhkan blok kepada Mas Ganjar Pranowo? Ya, fakta politik hari ini kami adalah bagian daripada pemerintahan Jokowi Amin, itu satu poin Maka apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi hari ini Itu harus dilanjutkan Oke Kita seperti disampaikan oleh Pak Jokowi dalam pidato itu juga Bahwa Indonesia akan memasuki masa Indonesia Mas 2045 Kita akan masuk pada posisi kelima negara besar dunia Sudah ada strateginya Maka pemimpin ke depan itu adalah pemimpin yang memiliki komitmen Untuk terus melanjutkan apa yang sudah dilakukan Jadi gagasannya adalah gagasan Presiden Jokowi Yang kemudian bisa dilaksanakan oleh Ganjar Pranowo Poinnya adalah setiap pemimpin itu Apa yang sudah dilakukan harus memiliki komitmen pemimpin ke depannya untuk melakukan Jadi tidak berganti pemimpin lalu kemudian semua yang sudah dilakukan itu hilang Harus disusun dari bawah Oke Jadi keberlanjutan itu sangat penting Kalau tidak energi bangsa ini habis Hanya karena ganti pemimpin lalu kemudian Tapi Pak Prabowo juga mau melanjutkan kan Bahkan menyebutkan tim Kabinet Jokowi Iya kita lihat darahnya seperti apa Itu kan penting Dua-duanya mau melanjutkan bukan Persis Tapi kan lahirnya Ganjar Pranowo adalah Sama-sama dari partai Yang Dari PDIP Seperti itu Oke baik Bung Syed Ini kan Bung Syed ini kan tadi yang mengatakan Maksudnya mau menunggu suara Apa Buruh ya Tapi gagasan apa sih Kalau Anda mau menjatuhkan pilihan pada A, B, C Itu apakah Seperti Bip-Bip katakan tadi Gagasan yang Apa Yang ditawarkan atau Ya udahlah asal pilih aja lah Gimana Tadi saya sudah sebut Partai Buruh akan memilih Calon Presiden Yang berani mencabut Omnibusulau Undang Cipta Kerja Oke Bagaimana negara Mencabut Undang-Undang Cipta Kerja Bagaimana negara menempatkan Sebagai agen outsourcing Ini jenis pekerjaan yang boleh di outsourcing Ini yang tidak boleh Itu kan modern slavery Orang bilang Partai Buruh adalah pada identitas Yes We are the identitas political party Karena kami adalah Identitas kelas Oleh karena itu menjadi penting Bagi Partai Buruh Untuk menentukan Pemimpin Masa 5 tahun ke depan Memastikan hak-hak buruh Hak-hak petani yang tanahnya dirampas Hak-hak nelayan yang gak pernah punya perahu Hak-hak Perempuan yang termarjutnya Diminalkan karena kekerasan Hak-hak buruh migran Yang diperkosa Yang dipancung Kami memastikan itu Dan terakumulasi di Omnibusulau Udah ada belum sih? Oleh karena itu Konvensi akan menentukan itu Kami Tidak berhenti di situ Kami ingin melakukan Sebenarnya karena sistem Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi Hal yang wajar gak? Wajar Karena sistemnya udah terjadi begitu Oke Kami menginginkan presidensial threshold 20% Dihapus Oke Agar setiap partai politik Mempunyai calon presiden Kalau partai buruh Berorientasi pada Kelas Maka calon presiden Kami adalah Kelas Itulah Kita meminta Agar negara Memberi ruang Hakim mahkamah konstitusi Memberi jalan Kalau dia udah jadi peserta Pemilu Jelas kami beda kok Identitasnya Oke Kami beda dengan partai Golkar Kami beda dengan partai PDIP Karena apa? Apa yang menjadi Orientasinya beda Gimana kami mau pilih Seorang calon presiden Kalau dia pro outsourcing Bagaimana kalau kami bisa cari Tuan presiden Tidak ada ruang Presiden yang ingin kami pilih Dia pro kepada petani Yang Reforma agraria Kedaulatan pangan Semua ditutup Dengan sistem ini Jadi gak salah Kalau presiden Jokowi Melakukan itu Karena apa? Sistemnya memang Orang Mencari Ada gula Ada semut Ada elektabilitas Maka dia menjadi ruang Untuk mendapatkan itu Belum lagi lembaga survei Yang menguatkan itu Terus dimana Orang-orang kecil ini Menempatkan diri Dalam ruang yang sudah dibuka Menjadi peserta pemilu Mencari pemimpinnya Oke Itu persoalan yang kami Ada terserah Ini Konkret ya Pertama adalah Presiden yang mau mencabut Omnibus Law Dan kemudian Presiden Reforma agraria Kedaulatan pangan Bung Ambil silahkan Anda mau menanggapi kelihatannya Ini saya coba pengen nanya Sebenarnya Bapak-bapak yang mendukung Atau mengusung Capresnya Itu Capresnya mau gak sih? Tanya nanya ke siapa itu Iya siapa silahkan Mas Budiman Capresnya udah mau waju gitu Capresnya mau gak sih didukung Sama partai ini Atau ada punya kewenangan Jadi begini Masalahnya Kita ini memang Sudah dibatasi jumlah Capresnya Jadi nanti kayak partai buru Ada kesulitan tuh Kalau misalnya semua Capres Tidak menyatakan secara tegas Akan mencabut Omnibus Law misalnya Berarti kan partai buru Harus golput Itu persoalan Memang kita sudah dibatasi Ini sistemnya kayak begini Sekarang kan ini kan Waktunya tinggal sebulan Kan yang ditanya itu Kita main dalam Apa namanya Koridor yang sudah ada ini Karena gak mungkin kita ubah Engkau udah gak nerima perkara lagi Dalam situasi seperti ini Jadi sekarang ini Seperti kata Bung Anas tadi Apa Tinggal pengusung Atau Tadi pendukung Kita yang belum punya Seat di parlemen Di Senayan tadi Yang judul pertemuan ini adalah Menuju Senayan tadi Kita yang belum punya Seat di Senayan Kita akan menjadi pendukung Kira-kira begitu Nah itu disampaikan gak ke Oh harus gitu Harus ada kontrak juga Nanti dengan mereka gitu Pastilah mereka Memerlukan dukungan Lebih banyak Lebih baik tentunya Karena jumlah orang yang bekerja Buat capres itu Akan lebih banyak Begitu Oh iya Baik terima kasih Pak Udah puas ya Oke ya Dari Tidak Tua Kenagraan Tidak Tua Jokowi Kita akan beralih Ke strategi 8 partai politik Yang hadir malam ini Untuk bagaimana nih Mengutak-ngatik Cara berburu tiket Agar bisa mendapatkan Kursi di Senayan Kami kembali Usai jeda Tidak Tua Jokowi Tidak Tua Jokowi Tidak Tua Jokowi Tidak Tua Jokowi